Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mugislamer Video yang berisik tentang seputar tanaman hias daun dan bunga Pada video kali ini saya akan unboxing tanaman hias jenis Hoya Yang saya beli dengan cara online dari Tangerang Tanaman hias jenis Hoya ini harganya terbilang mahal Dukung channel saya mencapai 1000 subscribe pria dengan cara bom subscribe di bawah ini ya dan itu gratis Tanaman hias Hoya yang saya beli ini merupakan Hoya impor Untuk video lebih lengkapnya saya unboxing Hoya impor ini Yang harganya terbilang mahal jadi tetap tonton terus video ini ya dan selamat menyaksikan Video ini saya beri judul unboxing Hoya carry love sweetheart varian ferigata Saya membeli tanaman hias Hoya carry varian ferian 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 Bersihkan tanaman hias Oya Kerry Love Perigata Ternyata kartus yang membungkus Oya Kerry Perigata di gulung-gulung Dan Oya Kerry Love dibungkus dengan kertas berwarna toklat Saat ini saya akan membuka kertas yang membungkus Oya Kerry Love Perigatanya Dan inilah Oya Kerry Love Perigatanya Adam 3 Daun Oya Kerry ini bagian akarnya dipungkus dengan menggunakan plastik dan saat ini saya akan membukanya Saya membeli tanaman hias Oya Kerry Love Perigata ini yang sudah berukuran besar Karena itu harganya pun terbilang mahal Dan biasanya para penjual menjual tanaman Oya Kerry Love Perigata ini hanya satu daun saja Setelah saya keluarkan dari kartus Lalu saya bawa keluar ke alaman Dan saya angin-angin dulu Saya semprot di bagian daun dan matangnya dengan menggunakan cairan vitamin B1 Dan di bagian akarnya saya semprot dengan menggunakan cairan perangsang akar Dan saya memotong satu daun lagi Dan saya memotong satu daun lagi Jadi totalnya menjadi empat potong Dan saat ini saya akan menanamnya Saya akan menanam menggunakan pot plastik Pot tawon Dan pot sabut kelapa Untuk media tanamnya saya menggunakan lumut Sabut kelapa yang halus Dan ada juga akar kadaka Saya membutuhkan tali rapya Dan gunting Saat ini saya akan memulai menanam Toya Kerry Love Perigatanya Saya menggunakan akar kadaka Lalu saya balutkan di bagian bawah batang Boya Kerry Love Perigatanya Setelah itu saya ikat menggunakan tali rapya Saya mengikatnya tidak terlalu kencang Supaya sirpa saudaranya tetap terjaga Dengan cara seperti ini dapat merangsang pertumbuhan akar Dengan cepat Begitu pula Saya proses menanam Pada daun Oya Kerry Love Perigatanya Saya menggunakan akar kadaka Lalu saya Balutkan di bagian Batang bawah daun Oya Kerry Love Begitu juga Potongan Oya Kerry Love Oh iya Kerry Love Yang lainnya cara menanamnya pun Sama Tidak 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 saat ini saya menggunakan pot plastik dan caranya pun sama seperti saya menanam boyak perilof perigata yang pertama dan kedua tadi tips untuk membeli tanaman hias oya keri love perigata lebih baik membeli yang sudah ada batangnya atau sudah bersulur dan walaupun harganya terbilang mahal itu sudah dipastikan akan hidup dan juga ada yang menjual boyak perilof perigata hanya catur daun saja dan harganya pun terbilang agak murah tetapi untuk pertumbuhannya pun dapat dikatakan sulit dan tidak bisa menemukan sulur baru walaupun bisa menemukan sulur baru itu membutuhkan waktu yang lama dan lebih baik membeli hoya keri love perigata ini yang jemblan daunnya lebih dari 3 dengan seperti itu ini hanya tinggal merawatnya dan pasti akan hidup dan akan semakin bertumbuh dan seperti inilah oya keri love perigata bila sudah besar dan berbunga dan cukup sekian video saya kali ini bagi yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih mohon maaf bila ada salah salah kata nantikan video saya selanjutnya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila suka dengan channel youtube saya jangan lupa klik like ya dan please subscribe ya agar saya lebih bersama lagi dalam membuat video dengan konten yang lebih menarik dan klik tombol loncengnya agar terdapat notifikasi bila ada video yang terbaru klik like dan share bila video ini bermanfaat bagi para pencinta tanaman lias dimanapun berada dan please subscribe ya serta kunjungi akun media sosial saya bila ada kritik saran dan pertanyaan dapat ditolusi kolom komentar ya dan terimakasih saya ketika tapat tapat 9 0 Terima kasih.